Intro Shalom semuanya Kembali lagi bersama Serolah Semanyutak di Pelajaran Agama Kristen Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini Intro Kami berseru saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlu kau Tuhan Kami mengucap syukur padamu Tuhan Sumber ilmu pengetahuan dan berkat Untuk segala penyertaan-Mu dalam keluarga kami Pada kesempatan kali ini Tolonglah kami untuk memahami nilai-nilai Kristiani Dalam kehidupan keluarga Agar kami semua siap menghadapi masa depan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Alkitab baik dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Menyajikan pemahaman yang utuh Tentang keadilan Tuhan Yesus mempraktikkan keadilan ini Dengan mengajarkan pentingnya Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri Ketika kita dapat melihat orang lain Dalam kedudukan yang sederajat dengan kita Atau dengan kata lain ketika kita melihat orang lain Tidak lebih berharga atau tidak lebih hina dari diri kita Maka kita dapat menerapkan prinsip keadilan ini Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dijadikan peladan tentang bagaimana menjadi pribadi yang menjalankan keadilan Kisah Raja Salomo 1 Samuel pasal 13 ayat 5-14 Ketika Nabi Samuel melantik Saul menjadi raja Ia sudah berpesan selalu taat kepada perintah Allah 1 Samuel pasal 12 ayat 13-15 Namun ketaatan Raja Saul tidak berlangsung lama Ia melanggar perintah Allah dengan memberikan korban persembahan Padahal ia tidak berhak melakukan hal itu Walaupun Nabi Samuel sangat mengasihi Raja Saul Namun ia tetap memberikan hukuman yang patut untuk kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul Yaitu dengan memutus kedudukan Raja Saul sebagai seorang raja Ini menunjukkan bahwa Nabi Samuel mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada hal-hal lain Ketaatan seperti inilah yang hendaknya menjadi pedoman bagaimana kita menjalankan keadilan terhadap setiap insan Kejadian pasal 1 ayat 31 Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ke-6 Perhatikan kata segala dalam ayat ini Walaupun di Masmur 8 dikatakan manusia adalah makhluk mulia Namun keselarasan dengan ciptaan Allah lainnya harus tetap dijaga Sebagai makhluk mulia justru manusia memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga keselarasan ini Pada bulan Oktober 2015 dimana musim hujan belum tiba untuk Indonesia wilayah barat Terjadi bencana asap di wilayah Riau dan Sumatera Barat Yang mengakibatkan sejumlah penerbangan dibatalkan selama berhari-hari Penduduk di wilayah tersebut juga mengalami sesak nafas bahkan ada beberapa yang meninggal Dari mana asap ini muncul? Dari tindakan penebang liar yang menggunakan cara cepat namun terkutuk Untuk menggantikan pepohonan di hutan dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan secara cepat Atau menjadikan lahan pemukiman yang tentunya juga liar Sebetulnya setiap hutan lindung dijaga namun para penebang liar tetap dapat melakukan pembakaran hutan ini Bahkan lebih mengenaskan sejumlah perusahaan besar terlibat dalam penebangan pohon-pohon di hutan Sehingga menimbulkan bencana asap Dari peristiwa ini kita dapat lihat bahwa ketika manusia mementingkan dirinya sendiri Sedangkan keselarasan dengan manusia lain dan lingkungan tidak dijaga Maka yang terjadi adalah bencana Gundulnya hutan mengakibatkan banjir Walaupun hutan gundul bukan satu-satunya penyebab banjir Karena ini juga bisa ulah manusia yang membuang sampah ke sungai sehingga terjadi pendangkalan Apoloni dan McDougall pada tahun 2011 memberikan beberapa perspektif terkait dengan tema Mengapa kita harus memberikan perhatian besar terhadap keadilan bagi semua Yaitu perspektif kristiani, ilmiah, dan historis Istilah keadilan ekologis yang merujuk pada pemahaman bahwa manusia haruslah hidup dalam keadaan damai dengan lingkungannya Serta menyadari adanya saling ketergantungan antara berbagai unsur di dalam lingkungan Perspektif kristiani melihat bumi sebagai sesuatu yang dikuduskan Dan manusia berharga bila memberikan perhatian terhadap kemenuhan kebutuhan mereka yang termarjinalkan dan miskin Perspektif ilmiah memperhitungkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah terbatas Terdapat saling ketergantungan dan keterhubungan antara sistem yang satu dengan yang lain Dan karena itu manusia harus melakukan kegiatannya dengan bijaksana dan hati-hati Siapkah kita ketika dampak perubahan iklim ini muncul dan membuat hidup kita terganggu? Disinilah tanggung jawab manusia sebagai makhluk mulia dituntut agar dapat menggunakan kepintarannya Secara bijak untuk kesejahteraan semua manusia bukan hanya sekelompok saja Memperhatikan keadilan bagi semua insan ternyata memerlukan pemahaman tentang bagaimana memelihara bumi Agar tetap menjadi tempat tinggal yang memadai bagi sekian generasi ke depan Keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia baik sebagai personal maupun sosial dan bukan kekuasaan Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan luhur yang perlu dijamin Serta tentang hak-hak kewajiban moral yang harus diperhatikan Iman Kristen menuntut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan yang percaya Yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa terkecuali Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen namun bagi semua umat beragama seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali Sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata yaitu dalam kenyataan hidup yang kelihatan Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari yang ke-6 Kejadian pasal 1 ayat 31 Demikianlah pelajaran kita hari ini sampai jumpa di materi selanjutnya Shalom Tuhan Yesus memberkati Kami mengucap syukur Syukur Tuhan untuk menyertaanmu pada pembelajaran ini Semoga pengetahuan yang kami peroleh dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami Dalam keadaan apapun diri dan keluarga kami Engkau Tuhan selalu jadi pengharapan sejati Terima kasih Tuhan Yesus Allah surgawi yang beserta kami Amin